Intro Tahu tek berasal dari Surabaya Keunikan untuk tahu tek adalah Biasa penjual tahu tek Akan memotong Bahan makanan menggunakan putih Bukan menggunakan pisau Dan biasanya penjual Sengaja memunyikan Kunting Yang berkuni tek untuk menarik pelagan Membeli tahu tek Intro Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman Kali ini aku akan mencoba Kalo telur Kalo telur Ayo coba Ini lantongnya Sampai teman-teman Terima kasih telah menonton! Sekarang kita akan mencoba telurnya cengil adalah cincinan khas dari maketan keunikan dari cengil ini adalah selain namanya yang terlihat lucu, juga rasanya yang kenyal, manis, dan kadang-kadang juga lengket-lengket basah Halo teman-teman, perkenalkan saya Juslin dari STK Sampai Kanalis Media Hari ini saya ingin memperkenalkan ke kalian salah satu jenis jenis tradisional dari Jawa Timur Jendil, yuk kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya video mambutkan, sedang mencidupkan garam dan santan mambutkan, sedang mencidupkan garam dan santan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahan yang dikeprek yaitu ada serai, jahe, dan lengkuas bahan yang lain yaitu ada daun jeruk purut daun salam bawang daun garam secukupnya kaldu bubuk dan sedikit gula merah lalu ditambahkan jagung sapi setengah kilogram selamat menikmati selamat menikmati kita ambil ketubatnya lalu kita ambil dagingnya lalu jangan lupa biunnya jangan lupa tambahkan kuatnya agar lebih sedap agar lebih sedap kita tambahkan bawang goreng dan kacang goreng dan kacang goreng enak sekali teman-teman kita harus melestarikan makanan khas daerah kita di Indonesia banyak sekali makanan khas daerah terima kasih hai teman-teman perkenalkan nama saya Kalisya dari STK Sambung Benadud saya akan memasak ayam wudu ayam wudu adalah makanan khas dari Jawa Timur ayam wudu biasanya dimasak dengan jarang dipanggap tapi kali ini saya akan memasak dengan ayamnya diboreng mari kita memasak selamat menikmati 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 ini hasil masakan saya terima kasih telah menyukai saya memasak sekian dulu ya, dadah jodohnya langkah pertama dalam pembuatan main kapit adalah pertama kita akan merebus toge sampai matang setelah itu tiriskan togenya lalu masukkan kangkung ke dalam air mendidih lalu rebus sampai matang sesudah matang tiriskan kangkung setelah kita selesai merebus toge dan kangkung, kita akan membuat sambal pecelnya gunakan daun jati seperti ini dan dibentuk seperti ini lalu susun lempeng toge, kangkung dan juga sambal pecel menjadi lempeng gapit selamat menikmati terima kasih telah menonton! teman-teman ini adalah level Gapit dari Maju Jawa Timur keunikannya adalah disini saya membuka Jawa Jawa Timur sebagai alas dan penyakitnya terima kasih rawan adalah masakan ke Jawa Timur keunikan dari rawan berlipas sedang berkuah hitam dengan campuran tembukas menggunakan buah rawan bisa cepat bersama nasi biasanya dengan bahan lengkap seperti rauke telur asing sampai dengan cukup udar memasak rawan dengan meracu bumbu sendiri tapi menghasilkan rasa yang aromani kental terima kasih pertama-tama potong daging airnya setelah itu potong manisannya lalu haluskan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan bumbu-bumbunya yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kuah, dan sedikit garam kemudian bumbu yang sudah dihaluskan ditemus menggunakan minyak sampai harum setelah itu bumbu yang sudah disiapkan sumis dimasukkan ke kuah rawan lalu masukkan daging dan manisannya setelah itu kita tunggu sampai matang setelah matang tuangkan rawan ke dalam batok yang sudah disiapkan tetap setelah itu selamat menikmati terakhir tambahkan bawang goreng diatasnya agar lebih nikmari dan rawan pun sudah siap untuk dihidangkan kalau teman-teman pernah akan membasis bastian disini saya akan menjelaskan atau memberi tahu beset-beset dari sati mandura nah, saya akan memberikan bapaknya yaitu ada pancang tanah bawang putih, bawang merah pita buku dan pita manis dan panggaram setelah itu saya akan memberi tahu besetnya setelah itu dengan cara kita menggoreng pancang tanah dan pilih bawang merah dan pilih bawang merah dan pilih bawang merah setelah itu kita tiriskan juga sedikit setelah itu kita bendek dengan air dan kita bendekkan dengan air setelah itu kita masakkan lagi dengan api yang sedang kita menunggukan seletuk-seletuk seletuk kita kita seduk kita memberikan satu sendok karam setengah sendok merah dua sendok uang dan kita tunggu lagi hingga minah air dari seletuk kita siapkan ayam dan hijab manis lalu hijab manis tersebut kita 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 taruh di atas ayam lalu kita tiriskan dan kita panggang selesai itu kita tunggu hingga kecoklatan dan kita siapkan bungunya dan ayamnya setelah itu kita taruh bungunya di atas ayam dan jangan lupa dikasih bawang selesai saya akan membuat satu mandirah ini jadi unik oke teman-teman yang kita taruh beberapa sate ke dalam galas basi dingin kita taruh bumbu-bumbunya selesai itu kita taruh bawang merah dan jadi teman-teman sekian dari saya terima kasih dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati